Binar mentari, menyinari bumi, menindahan sejati, warna solo yang asri, dingin, segar, nikmati. Selamat datang di Kota Asri. Selamat datang di Citra FM. Kota Asri. Selamat datang di 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 Kota Asri. Saya Riki ingin menyapa dulu untuk para narasumber yang sudah hadir di studio Citra FM Wonosobo. Yang pertama ada Ibu Tri Ambar Riyati, Kepala Bidang Kesatuan Bangsa. Selamat sore Ibu Ambar. Iya, selamat sore Mas Riki. Sehat ya Bu ya. Alhamdulillah sehat, tetap semangat, merdeka Mas Riki. Iya, sekali merdeka tetap merdeka. Ini Ibu Ambar semangat sekali loh ya. Semangat, tetap semangat. Tetap semangat ya. Sudah sore. Iya, ini tadi dari kantor ya Bu, langsung ke sini ya Bu. Luar biasa sekali. Oke, ada juga nih Bapak Setia Wahyu Harjono. Ini Kasubit Ideologi Wawasan Kebangsaan, Ketahanan Ekonomi, Sosial, Agama, dan Budaya. Selamat sore Bapak Setia. Selamat sore Mas Riki. Sehat ya Pak ya. Semangat juga kayak Ibu Ambar ya. Oke, ada juga nih dari Ketua Kapa, Kabupaten Wawasan Sobo 2019 nih. Ada Mbak Anissa. Selamat sore Mbak Anissa. Selamat sore Mas Riki. Sehat juga ya Mbak Anissa ya. Tadi udah cat-catel ya. Iya, dan tentunya untuk Sobita di Wawasan Sobo dan di mana-mana, nanti kita akan bahas tema kita hari ini. Yaitu pendidikan bela negara bagi generasi muda ya. Dari diri sendiri untuk negeri. Ini juga bertempatan juga nih Sobita Citra kan sebentar lagi kita akan memperingati hari bela negara yang jatuh pada tanggal 19 Desember 2021 nanti ya Mbak Anissa ya. Iya Mas Riki. Iya, jadi ini Kapa juga mengadakan acara-acara gitu ya. Iya Pak, nanti kami bagi-bagi prosur seperti itu. Oh gitu ya. Dan ini apa, mengajak Kesbangpol ini untuk Atau Sobita Citra FM ini kenapa nih Mbak Anissa? Iya, karena bela negara untuk generasi muda itu kan sangat dibutuhkan ya Mas. Untuk generasi milenial atau X ya yang saat ini mereka itu sangat butuh akan pemahaman-pemahaman tentang bela negara untuk bagaimana mereka, apa ya, membela negara ini agar menjadi negara yang indah yang bisa bersaing di kemudian hari seperti itu. Dan tentunya dari pihak Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, beliau itu memiliki ilmu yang pasti luar biasa sekali. Nah kenapa diadakan taksyu seperti ini biar pendengar Citra FM dengar dan bisa belajar dari sini seperti itu. Iya, begitu ya. Apalagi Citra FM kan ini juga pendengarnya banyaknya muda-muda juga ya kan. Jadi ini pas juga gitu ya untuk apa namanya dapat apa ya kayak ini apa informasi baru atau ilmu baru dari nanti dari Bu Ambar dan juga Pak Setio gitu ya Mbak Anissa gitu ya. Dan tentunya ini spesial sekali loh Wono Sobo ya kemarin di hari Sabtu ya kita kedatangan Ketua KPI Pusat ya dan kabarnya juga ini RI1 gitu ya mau berkunjung ke Wono Sobo gitu ya Bu ya. Betul sekali Mas Riki. Iya, tahu ya Bu ya? Oh tahu ini kan Kesbang juga terlibat juga. Terlibat juga, wah luar biasa banget dong ya. Iya. Oke, oke. Oke langsung ke Bu Ambar aja nih Bu. Ini kan sebentar lagi kita akan memperingati hari ini ya Bela Negara ya Bu ya. Nah ini Bela Negara itu menurut Ibu Ambar itu bagaimana nih Bu? Mungkin bisa dijelaskan juga dan nanti tentang Bela Negara itu bagaimana gitu. Iya Mas Riki, terima kasih dan pendengar Radio Citra FM yang berbahagia, yang selalu semangat pada sore hari ini. Baik akan saya sampaikan mengapa kita sebagai warga negara harus membela negara tercinta kita ini. Bela negara kita peringati setiap tahunnya pada tanggal 19 Desember Mas Riki ini dan pendengar semuanya mengingatkan kembali bahwa 73 tahun yang lalu, kita telah lahir ini untuk Bela Negara. Filosofisnya ditetapannya hari Bela Negara itu yang pertama bahwa pada tanggal 19 Desember 1948 merupakan hari yang bersejarah bagi bangsa Indonesia. Karena pada tanggal tersebut terbentuk Pemerintah Darurat Republik Indonesia atau PDRI dalam rangka mengisi kekosongan kepemimpinan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam rangka Bela Negara. Yang kedua bahwa penetapan Bela Negara merupakan upaya untuk lebih mendorong semangat kebangsaan dalam Bela Negara dalam rangka mempertahankan kehidupan berbangsa dan bernegara yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan. Dan untuk ketentuan dasar hukumnya Bela Negara itu seperti apa? Itu adalah dalam pasal 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Terus yang pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi, Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara juga di dalam alinia keempat juga melindungi segeda bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi dan keadilan sosial. Sehingga Bela Negara sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945 adalah harus dilakukan oleh seluruh warga negara. Baik kesadaran diri sendiri maupun diminta oleh negara. Bela Negara kesadaran diri diawali dari diri sendiri. Ini untuk menarik untuk dikupas ini Mas Riki. Jadi intinya Bela Negara adalah sikap, perilaku, dan tindakan kita sebagai warga negara yang dengan sepenuh jiwa dan raga untuk membela dan mencintai terhadap negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang 1945. Intinya NKRI harga mati. Begitu ya? Iya. Tidak bisa diganggu gugat. Kami menanti karya nyata bukan hanya retorika. Oleh karena itu pendidikan Bela Negara harus ditanamkan kembali sejak dini. Sejak dini. Secara terencana berkelanjutan sistematis dan komprehensif kepada semua orang. Tanpa terkecuali termasuk generasi muda. Dan menyadarkan akan pentingnya Bela Negara dan Bangsa di atas kepentingan pribadi, kelompok, dan golongan. Agar nilai-nilai persatuan, kesatuan, cintaan tanah air, dan wawasan kebangsaan dapat terus terjaga dan kokoh kembali. Begitu Mas Riki. Iya begitu ya Bu Ambar ya luar biasa sekali. Jadi memang untuk Bela Negara ini memang dari diri sendiri dan dari kecil juga. Nah ini untuk apa ya seperti pentingnya Bela Negara bagi generasi muda ataupun Bela Nial. Pada saat ini di era revolusi industri bagaimana nih? Mungkin kita ke Pak Setio Pak. Jadi untuk ini ya apa pentingnya Bela Negara bagi generasi muda itu Pak. Iya begitu ya jadi. Iya ini untuk para pendengar yang berbahagia. Bela Negara dalam adalah mengantarkan NKRI agar bisa tetap menjadi negara yang toleran dan menyenangkan bagi penduduknya. Bela Negara tidak hanya pekerjaan tentara, menteri, ataupun pejabat tinggi lainnya. Bela Negara juga menjadi tanggung jawab kita sebagai generasi muda milenial. Lalu apa pentingnya Bela Negara bagi generasi muda atau milenial pada saat ini di era revolusi industri, era digital? Seperti yang kita tahu, generasi muda adalah generasi yang paling dekat dengan teknologi, informasi, dan media sosial. Di mana itu adalah salah satu pintu yang paling muda untuk timbul tantangan dan permasalahan. Jika mereka tidak mampu mengontrol diri dalam penggunaannya, bukan tidak mungkin justru mereka sendiri yang memburuk keadaan. Generasi muda dengan kualitas baik harus mampu mengontrol diri dalam bertindak, diperlukan sikap kritis, cerdas, dan problematiknya. Mereka harus dapat menentukan sikap dalam menyikapi informasi digital yang mereka konsumsi. Generasi muda harus menjadi smart, fair, yang mampu memilih dan memilah informasi macam apa yang layak untuk diterima. Melindungi diri dari konten-konten negatif serta bijak dalam menyebarkan informasi. Jangan sampai justru generasi muda itu sendiri yang menjadi sumber permasalahan yang dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Pergunakan teknologi, media sosial untuk menjadi penghasilan, bukan permasalahan. Apalagi di masalah pandemi seperti sekarang ini, sebagian melaksanakan BFH, bekerja dari rumah, anak-anak sekolah, sebagian masih sekolah melalui virtual. Dan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, pengen gampang, pengen cepat, mudah, tepat, tidak repot. Sehingga tangkap peluang yang bagus ini khususnya bagi para kaum milenial untuk mengembangkan skill-nya. Pergunakan teknologi dan sosial, media sosial untuk hal-hal yang positif dan bermanfaatkan. Ini termasuk bela negara untuk ketahanan ekonomi. Seperti itu Mas Rizky. Oh iya Pak, iya seperti itu ya buat Sobeta juga. Di Wanosomo D&D mana-mana itu sudah dijelaskan sama Pak Seto ya. Itulah yang harus dilakukan oleh para generasi muda. Gitu ya Mbak Anissa ya. Iya. Iya jadi menurut Mbak Anissa sendiri, ini sekolah-sekolah saat ini apakah sudah menerapkan pendidikan bela negara Mbak Anissa? Sebagai kaulah muda nih. Nah iya, untuk sekolah saat ini khususnya di Wanosomo ya Mas, itu sudah menerapkan pendidikan bela negara. Salah satunya dengan mereka ada mata pelajaran PKN ya Mas. PKN itu salah satu bentuk dari bela negara. Dari situ mereka belajar mengetahui apa yang harus mereka lakukan. Dan setelah mereka mempelajari itu mengetahui, mereka mempraktekan dalam kehidupannya Mas. Seperti mengamalkan nilai-nilai Pancasila di sekolah dengan bertoleransi dengan teman-teman. Karena di sekolah itu kan pasti tidak semuanya, misalnya muslim semua tidak. Nah di situ toleransi, saling menghargai. Dengan mengamalkan itu ya, mengamalkan butir-butir Pancasila, salah satu wujud dari upaya bela negara Mas. Iya begitu ya. Oke ada tambahan Bu Ambar tentang bela negara, mungkin ada apa namanya kayak wujud dari bela negara. Iya itu kan ada fisik dan non-fisik gitu ya Bu ya. Iya bisa dijelaskan Bu Monggo? Iya. Baik Mas Riki, untuk wujud bela negara itu memang dilaksanakan secara fisik dan non-fisik. Untuk fisik itu kan dilakukan oleh TNI, Polri, atau yang mendapatkan latihan fisik sesuai dengan prosedur atau yang berlaku. Ataupun pelatihan dasar kemiliteran secara wajib, pengabdian sebagai prajurit tentara nasional Indonesia secara sukarela dan secara berkelanjutan. Sedangkan untuk non-fisik itu kan ada mengisi kemerdekaan ini sesuai dengan profesinya. Sesuai dengan profesinya. Iya, iya. Betul. Dan melalui pendidikan, moral atau etitut, sosial sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara. Untuk contoh-contoh bila negara ini Mas Riki, yang pertama itu kan di sekolah, di sekolah perilaku yang sesuai dengan pengamalan tasbila negara di sekolah misalnya saja ya. Dengan rajin belajar agar bisa menjadi manusia yang berguna baik bangsa, negara, dan agamanya. Proses belajar yang dilakukan dengan lembaga pendidikan ini begitu penting. Pasalnya dengan belajar tersebut kita akan memperoleh pengetahuan yang lebih dan kelak di kemudian hari bisa memberikan kontribusi pada pembangunan Indonesia. Termasuk juga ekonomi gitu ya Bu ya. Untuk ketahanan ekonominya. Ya untuk yang kedua, untuk di masyarakat ini pengamalan yang sesuai dengan bela negara di masyarakat ini bisa saja kita lihat. Kalau membeli produk-produk yang dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari ini. Usahakan membeli produk dari dalam negeri. Jangan yang dibeli malah yang luar negeri. Ini termasuk untuk memajukan kesejahteraan kita di masyarakat juga. Dilakukan untuk menunjang perekonomian di masyarakat serta mempercepat kemajuan sebuah bangsa gitu. Dan untuk kehidupan sehari-hari. Upayakan bela negara ini misalnya dengan menciptakan suasana yang rukun, damai, harmonis di lingkungan masyarakat. Sehingga keteraturan sosial bisa terwujud dengan mudah. Bahkan dengan adanya kesadaran untuk mentaati aturan dimanapun berada. Sejajitnya merupakan mampu menghindari adanya disintegrasi sosial. Dan untuk pegawai ini Mas Rigi, ASN ataupun tenaga kesehatan dimanapun, TNI maupun Polri. Itu melaksanakanlah pekerjaan sesuai dengan tuposi untuk melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Melayani dengan sepenuh hati, ikhlas, dengan pelayanan prima. Sesuai dengan kalau yang untuk ASN ini Mas Rigi. Setelah ada sesuai edaran dengan menempan RB, bahwa ASN itu harus beraklak, bangga melayani bangsa ini. Dengan apa? Itu dengan disiplin, tadi disampaikan saya pelayanan prima demi kepuasan masyarakat, bertanggung jawab untuk mengembangkan diri, saling peduli dan menghargai perbedaan, berdedikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa, berinovasi dan berantusias untuk perubahan, mengembangkan potensi diri dan kerjasama yang sinergis antar dinas. Begitu Mas Rigi? Iya, begitu ya Bu Ambar. Jadi, sobat istilah intinya untuk bila negara ini bisa dilakukan oleh siapa saja, sesuai dengan posisinya masing-masing, profesinya masing-masing. Jadi, apa namanya, kita harus benar-benar bila negara dari profesi kita masing-masing. Oke, nanti kita lanjut lagi Bu Ambar, dan juga untuk Mbak Anissa dan Pak Setio, untuk sobat kita jangan kemana-mana, terus stay tune di 98.8 CITRA FM Wonosobanget, sampai jam 4 sore aja ya, kita di special talk show, bersama Kesbangpol dan juga Kapa Wonosobo. Tetap stay tune dan jangan kemana-mana.